Intro Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Sebelum kita melakukan kegiatan kita sepanjang hari ini Mari kita mengawalnya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Lewat Renungan Harian Toraya edisi Sabtu tanggal 29 April 2023 Namun sebelum itu mari kita berdoa Ya Bapak di surga kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami semalam yang lalu dalam peristirahatan kami Sekarang kami akan memulai aktivitas kami, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firmanmu Rokudus sertailah kami agar kami dapat memahami firmanmu dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus, Amin Pembacaan kita hari ini terambil dari Yohanes Pasal 21 Ayat 1-14 Di bawah judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias Dan ia menampakkan diri sebagai berikut Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Rathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain Kata Simon Petrus kepada mereka Aku pergi menangkap ikan Kata mereka kepadanya Kami pergi juga dengan engkau Mereka berangkat lalu naik ke perahu Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa Ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus kepada mereka Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka tidak ada Maka kata Yesus kepada mereka Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu Maka kamu akan peroleh Lalu mereka menabarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus Itu Tuhan Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan Maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian Lalu terjun ke dalam danau Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghelajalah yang penuh ikan itu Ketika mereka tiba di darat Mereka melihat api arang dan diatasnya ikan dan roti Kata Yesus kepada mereka Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu Simon Petrus naik ke perahu lalu menghelah jala itu ke darat Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya Dan sungguhpun sebanyak itu jala itu tidak koyak Kata Yesus kepada mereka Marilah dan sarapanlah Tidak ada diantara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya Siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka Demikian juga ikan itu Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya Sesudah ia bangkit dari antara orang mati Amin firman Tuhan Judul perundungan kita pada pagi hari ini Keseharian pun diurus Menurut Yohanes Yang dikisahkan pada bagian ini adalah penampakan Yesus yang ketiga Penampakan pertama dan kedua Boleh dikata belum ada interaksi mendalam Karena hanya sepintas dan berlangsung cepat Pada penampakan yang ketiga ini Terjadi interaksi yang mendalam Hubungan yang begitu dekat Dan ada kebersamaan dalam waktu yang cukup lama Meskipun para murid belum mengetahui Kalau yang sedang bersama dengan mereka adalah Yesus Sampai murid yang dikasihi Yesus Mengenalinya setelah mereka mendapatkan banyak ikan Yesus yang bangkit telah menampakkan diri kepada murid-muridnya Sampai dua kali Tidak termasuk menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena Menjadi menarik bahwa setelah peristiwa itu Petrus dan kemudian kawan-kawannya Memutuskan untuk kembali bekerja Mencari nafkah seperti biasa Lebih menarik lagi Karena Yesus justru mendatangi mereka Dan kemudian larut dalam keseharian murid-muridnya Di pantai dan di danau Galilea Kisah ini menunjukkan bagaimana Yesus Yang telah bangkit hitung penuhnya Ikut dan terlibatah dalam seluruh Keberadaan dan keseharian murid-muridnya Ia hadir ketika murid-muridnya sedang tertekan Karena gagal dalam pekerjaan Yesus menyuruh mereka bekerja Dan menyertai mereka dalam bekerja Ia melihat bagaimana murid-muridnya Menghitung hasil Mengelolanya sampai menyajikannya Dengan penuturan kisah demikian Yohanes menghadirkan Yesus sebagai sosok yang hadir Dalam seluruh urusan kehidupan para pengikutnya Seberapa dalam kita merasakan kehadiran Kristus Dalam keseharian kita dengan semua urusannya Seberapa jauhkah kita menjadi semakin peka Mengalami kehadirannya dalam urusan-urusan Yang paling dekat dengan keberadaan sehari-hari kita Betapa berbahagianya kita Bahwa di setiap waktu dan tempat Serta dalam segala urusan kita Merasakan kehadirannya Yang menghampiri kita Dan membicarakan urusan-urusan kita Sampai pada hal-hal yang sangat pribadi Amin Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini Semoga renungan kita pada pagi hari ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Marilah kita menutup renungan kita pada hari ini Marilah kita bersatu dalam doa Kita berdoa Ya Bapak di surga Kami bersyukur atas firmanmu Yang telah kami baca dan renungkan pagi ini Biarlah firmanmu ya Tuhan Menerangi hati dan pikiran kami Dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari Sertai kami sepanjang hari ini Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton!